COVID-19 memirsa karena terancam bangkrut akibat pandemi corona, sejumlah peternak ayam di Ponorgo, Jawa Timur terpaksa menjual dagangan dengan diskon 50%. Sementara akibat rendahnya permintaan, sejumlah pedagang ayam potong di Banyumas, Jawa Timur juga berharap pemerintah dapat dengan cepat mengambil tindakan supaya usaha mereka tidak gulung tikar. Terancam bangkrut akibat adanya wabah COVID-19, peternak ayam di Ponorgo, Jawa Timur mengobrol ayam ternak mereka dengan separuh harga dari pasaran, yakni hanya 10 ribu rupiah per kilogramnya. Berbeda dengan harga di pasaran sebelum wabah COVID-19, dijual dengan harga 22 hingga 26 ribu rupiah per kilogramnya. Peternak mengaku terpaksa mengobrol ayam mereka lantaran sudah tidak ada lagi pedagang ayam yang mau membeli. Sementara jika tidak dijual, peternak semakin merugi akibat pakan terus bertambah. Karena kan para pedagang pada tidak berani ngambil. Alasannya apa? Semua jalan asid masuk di lockdown. Sehingga kita sebagai peternak tidak bisa untuk menjual. Aksi banding harga ayam juga terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Pedagang mengaku akibat rendahnya permintaan daging ayam potong hingga stok ayam di pangkalan menumpuk dan pedagang mengalami kerugian besar. Di Pasar Indok Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah misalnya. Para pedagang ayam mengobrol ke konsumen hidup-hidup dengan harapan pedagang bisa mendapatkan pengembalian modal. Ini dampaknya yang kena sesuai ekonomi di antaranya karena virus COVID-19. Oh gitu. Ini berarti selama satu bulan ini? Satu bulan terakhir ini. Satu bulan terakhir ya? Harapannya Anda sebagai pedagang ini Pak? Yang normal kembali. Pedagang berharap pemerintah memberikan kebijakan kepada peternak, termasuk membuka akses bagi peternak untuk penyetorkan barang mereka ke penjual. Sebab jika dibiarkan, para peternak bakal terancam gulung tikar. Sementara, aktivitas di Pasar Dua Jepara, Jawa Tengah masih terlihat normal. Di sini, pandemi virus COVID-19 seakan tidak berpengaruh terhadap rutinitas masyarakat. Transaksi jual-beli masih berjalan seperti biasa. Meski pemerintah telah mengimbau kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas di rumah, warga mengaku khawatir juga akan penyebaran virus COVID-19. Namun lantaran desakan kebutuhan hidup, mereka tetap beraktivitas. Tim Liputan Transmedia